Halo semua, nah ini di depan kita sekarang sudah ada The Eagle Life Ini boxnya gede banget ya, ini satu jengkal lebih, lebarnya juga sama, satu jengkal, tapi mantep, rasa banget kalau beli bareng karena paketannya gede banget Seperti biasa kita lihat dari packagingnya terlebih dahulu, di depan sudah ada logonya Eagle, di sebelah kanan ada tulisannya Life Di bagian tengah disini ada foto headphone-nya, di kiri bawah ada tulisan Hybrid ANC plus ANC Headphones Di sebelah kanan bawah ada website-nya www.egletech.com Di sebelah kirinya ini ada tulisan Life, ini warnanya hitam, kalau kita lihat seperti ini kayak dia hitam biasa ya Tapi dikasih cahaya begini kelihatan kalau dia itu ada konturnya kayak map gitu, wah keren banget Di bawah dikit ada logo Eagle lagi, kayak gini ya tampilan fullnya Paket gede gini susah juga masuk kamera Di sebelah kanan juga sama, kurang lebih warna hitam dok, tapi kalau kena cahaya ada konturnya Ada tulisan yang sama tadi seperti di depan, immerse yourself in music, listen and travel in comfort Ada logo Eagle lagi, atasnya cuma ada pegangan, bawahnya nggak ada apa-apa Dan di belakang ada fiturnya, ini sekalian kita bahas Jadi yang pertama dia tulisannya gede banget, disini ada Hybrid ANC plus ANC Headphones Nah cuman Hybrid ANC-nya dia itu 43 dB doang, 43 dB doang Jadi ini aku udah sempat cari referensi ya, nanti akan aku tampilkan disini juga Ini kalau kalian bisa lihat, 43 dB itu batasnya apa sih? Ini kalau kalian baca, 10 itu normal breathing, 20 itu whispering atau apa, bisik-bisik 30 itu sama, soft whisper, artinya bisik-bisik juga Nah 50 itu rainfall, jadi rainfall itu udah di atasnya dari batas kemampuan dia Jadi rainfall ke atas, normal conversation itu masih kedengeran Apalagi ini 110 shouting ya, apa namanya, teriak ya Ini ada source line juga, ini kalau kalian lihat, ini home atau kerjaan atau recreation itu rata-rata juga ada di atas 40 ya Home itu refrigerator aja 50, quite office library itu 40an Nah jadi 43 dB ini sebenernya nggak terlalu besar Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut pas pembahasan headphone-nya ya di dalam video Terus dia juga mengandalkan ANC dengan 5 microphone Terus berikutnya ada low latency mode, ada 75 hours playtime Ini juga panjang banget ya, 75 jam Dual device connection Nah ini adalah spesifikasi dari bluetooth codec-nya, cuma ada SBC sama AAC Speaker diameter, microphone, transmission distance, playtime dengan menggunakan ANC ataupun tidak Terus ada baterai kapasitas 700 mAh Ini ada foto headphone-nya lagi, ini juga sama Ada customer support, udah Nah itu semua Oke kita cek isi box-nya apa aja Aduh kosong Kosong Ini dia headphone-nya Jadi headphone-nya tuh sebenernya udah aku pake lumayan lama Jadi udah dipake sehari-hari selama kurang lebih hampir 3 bulan lah Jadi dia dapet pertama adalah headphone-nya ini Kabelnya kecil, tapi lumayan panjang Kayaknya ada 1 meteran stereo Terus dapet juga kabel USB-nya Kosongan aja ya, gini doang desainnya Terus pendek juga Kayaknya cuma 30 sentian lah Itu aja Kita masukkan kembali Nah ini dia headphone-nya Jadi headphone-nya Eagle Life ini warnanya itu lebih ke abu-abu Ini bukan hitam ke intinya tuh Jadi warnanya lebih ke dark grey gitu lah Bentuknya seperti ini ya Bagusnya dia itu bisa di adjust Seperti biasa Ini juga sama Terus busanya ini juga super soft enak banget Ini memory foam-nya kalian bisa lihat sendiri Jadi dia baliknya lama ya Tuh dipencet sekarang Baliknya lama Jadi ini nyaman buat di telinga Dipake seharian gak capek Dan posisinya juga menutup full telinga Ini udah lubang bautnya juga Tapi gak tau buat buka apa ya Belum pernah Di sini ada logo Eagle-nya Nah kalau logo Eagle-nya dia pake warna hitam Sama kayak yang di sini juga warnanya hitam Terus Di sebelah satunya juga ada Sama Habis itu Oh iya Dia gak bisa dilipat ke dalam Tapi dia bisa swivel kanan kiri-kiri Jadi bawanya begini posisinya Nah ini enak karena dia Soalnya kebalik ya Bentuknya kan begini Jadi kalau misalkan dipake Untuk menyesuaikan bentuk telinga Bisa swivel ke sini Sep Tuh Jadi kalau dari atas Dia gak rata begini Tapi masih bisa ada sudut ke dalam begini ya Ini jadi bisa menutup telinga Karena bentuknya gak ke belakang Terus Dia juga dari samping Gak yang lurus Tapi bentuknya Mengikuti kontur kepala Selain itu Dia ada Lubang di sini 1, 2, 3, 4 Ini adalah microphone Untuk ANC dan ENC nya Selain itu Ah ini dia Satu di sini Di kanan Jadi lubang microphone nya ada Satu Ada dua Tiga Empat Sama Lima di depan sini Jadi ini Dia juga termasuk microphone yang digunakan Untuk menangkap suara ketika telpon Selain itu Di sebelah kanan ada Multi function button nya Terus ada Tombol untuk ANC Jadi dia ada tiga fitur Klik pertama untuk ANC Klik kedua untuk matiin ANC Jadi mode ambient biasa Klik tiga kali untuk yang transparansi Dimana dia akan menggunakan Lima microphone ini Untuk menangkap suara di sekitar kita Dan diteruskan ke dalam headphone nya So far sejauh penggunaan ku ya ANC ini bisa menyaring Suara-suara dari luar dengan baik Misalkan Yang paling jelas adalah suara AC Jelas ketutup Suara hujan Nah kalau lebih dari itu Kayak percakapan Atau ada orang teriak di jarak dekat Itu masih Masih bocor lah Tapi gak yang terlalu parah Jadi menurutku udah lumayan lah Kalau untuk transparansi nya Nah ini menurutku juga salah satu Hal yang menarik dari headphone ini Jadi Kalau transparansi Itu kayak Bener-bener Dia menggunakan lima microphone Yang ada di headphone nya ini Untuk menangkap suara di sekitarnya Lalu diteruskan ke dalam Jadi kayak bener-bener Posisinya Kalau misalkan kita gak dengerin apa-apa Tapi pakai headphone Dengan transparansi mode nya Nyala atau aktif Itu kayak kita gak pakai headphone gitu Terus di samping tombol ENC nya Dia ada Lampu indikator Charger nya pakai USB-C Dan ini adalah Lubang kabel aux nya tadi Lampu indikator ini Dia akan menyala merah Kalau misalkan Sedang di charge Terus kalau misalkan penuh Nanti dia akan berwarna biru Nah kalau untuk menge-charge headphone nya Ini disini disarankan Kita akan menggunakan adaptor 5V 1-2 Ampere aja Kita coba sekarang Charge Kita lihat berapa daya yang dibutuhkan Untuk mengisi headphone nya Ini kelihatan ya Kebutuhan daya nya 3W Dan ini kondisi Lampu nya ketika di charge Nah ketika dia di charge Seperti ini Dia gak bisa digunakan ya Jadi bener-bener Posisinya mati Oke Nah tombol ANC ini juga berfungsi Untuk menyalakan fungsi Game mode ya Jadi dia juga punya game mode Gak disebutin di box nya Tapi dia punya fungsi game mode Yang bisa diaktifkan dengan Menekan 2 kali tombol ANC ini Jadi di tekan Seperti ini Dia akan pindah ke game mode Tekan lagi 2 kali Untuk masuk ke music mode Ini kalian bisa lihat disini Bekas pemakaiannya Lama-lama nanti akan goreng seperti ini Disini dan disini Jadi karena dia Posisinya di belakang Biasanya kena sandaran kursi Tapi posisi tombolnya Enak banget untuk dijangkau Jadi ketika pakai Menekan tombol ini Gak susah nyarinya Terutama karena Tombol ANC ini kan terpisah Jadi diraba begini Langsung Oh Kerasa Sangat intuitif Nebusannya sendiri ini Gak bisa dicopot ya Dia nempel ke headphone nya Yang dalam juga gak bisa dicopot Tapi ya So far dipakai Aman-aman saja Dan bersih aja Kalau bahan seperti ini Kita bisa lap pakai Tisu yang dibasahkan air Itu udah cukup Nanti dikeringkan Jadi gak terlalu susah Untuk perawatannya juga Terus hal lain yang aku suka Dari headphone ini Dia itu Band nya itu Band nya ini Gak keluar sini ya Tapi dia Kedalam sini Terus baru belok ke sini Jadi swivel nya disini Jadi ketika dipakai Dia itu Mepet ke kepala gitu loh Bukan tipikal yang Keluar banget Sampai sini Terus baru Jepit gitu ya Tapi ini dia Lebih ke sini Lebih dekat ke kepala Jadi gak terlalu Melebar Ketika dipakai Jadi kita nyalakan Ini kondisi dia terkoneksi Dia akan kedip-kedip Biru seperti ini Di beberapa detik Nah ini dia udah terkoneksi Ke laptop Sekarang kita coba Kain dual connection Ke Samsung Ini kondisi dia Minta pairing Kedip-kedip Merah dan biru Nah ini setelah Connected Ketahuan Ada connected For calls and audio Terus 40% Battery remaining Ini jadi untuk Karakter suaranya sendiri Dia itu Cukup clear Menurutku Enak banget Didenger Dia bassnya itu ada Tapi bukan yang Tipe yang jeduk-jeduk Dan kena ke telinga gitu ya Tapi ada cuma Dem-dem aja biasa Dan gak terlalu kuat lah Nah terus dia juga Gak disupport sama aplikasi Jadi gak ada aplikasinya Di handphone Jadi ya gitu aja Dipakai untuk mendengarkan aja Seperti biasa Sekarang kita coba Tes menggunakan Earbuds delay test Ini kalau misalkan Music mode biasa Delaynya ada di kisaran 300-400 millisecond ya Jadi di sekitaran sini lah 350-an mungkin Sedangkan ketika Gaming mode-nya aktif Luar biasa ini ya Signifikan banget Delaynya hanya di kisaran 50 millisecond Wow Majunya jauh banget ya Jadi dari tadi Yang 350 millisecond Di mode music Di game mode Dia maju sampai 50 millisecond loh guys Ini nice banget sini Nah kemudian untuk Fitur dual connectionnya Jadi ketika dia terhubung Ke dua device sekaligus Misalkan ke laptop Sama ke handphone Misalkan ya Ketika kondisinya headphone ini Sedang terkoneksi ke handphone Jadi misalkan Kamu lagi dengerin lagu Seperti ini Terus kemudian Kamu ngeplay sesuatu Dari laptop Maka dia akan otomatis Mematikan audio dari handphone Kemudian pindah ke audio Dari laptop Begitu juga sebaliknya Ketika habis itu Terus kemudian Kamu play lagi dari handphone Maka dia akan Otomatis mematikan audio Dari laptop Dan memindahkan Audionya ke handphone Nah itu semua tadi Nah itu semua tadi dari sisi audio Sudah kita jelaskan Sekarang saatnya mendengar Hasil perekaman suara Dari Eagle Live Cek cek 123 123 Ini adalah hasil perekaman suara Menggunakan Eagle Live Hybrid ANC plus ENC Headphones Gimana menurut kalian? Apakah suaranya cukup jelas? Bisa didengarkan? Kita coba merekam satu kali lagi Menggunakan ANC modenya Yang di on-kan Tengaruh nggak ke hasil Kualitas perekaman suaranya? Nah kalau ini perekaman Menggunakan mode transparansi Gimana menurut kalian Hasilnya ada perbedaan Di perekaman suaranya? Nah seperti itu tadi Hasil perekaman suaranya Menggunakan Eagle Live ini Ada satu lagi audio Yang aku record waktu di kantor Gimana kalian tahu Kalau kondisi kantor itu Biasanya kan rame banget ya Nah ketika dia digunakan di kantor Untuk call Atau untuk ngerecord suara Yang aku sayangkan adalah Dia itu lebih banyak menangkap suara Dari depanku ya Jadi area di depanku itu Suaranya justru malah Lebih banyak ditangkap Melalui mikrofon ini Jadi aku curiganya Dia memang suaranya masuk dari sini Tapi dia hanya menangkap Suara dari depan mikrofonnya Justru malah suaraku Yang menggunakan headphone ini Tidak begitu kedengaran jelas Suaranya seperti ini Itu kalian bisa kedengar sendiri Jadi suara orang yang ada di depanku Waktu di kantor Atau orang yang diseberang mejaku sana Ada orang yang diseberang meja Malah justru lebih kedengeran jelas Daripada suaraku yang menggunakan headphone ini Paling itu aja Kurangannya kalau digunakan untuk call Atau telpon di tempat yang rame Jadi suara kita yang malah nggak jelas Oke semuanya Ini masih worth it banget sih Masih sangat worth it untuk dipakai Apalagi dia juga punya garansi 1 tahun dari Eagle nya itu sendiri Suaranya nggak jelek Mode ANC dan transparansinya juga kepakai Desainnya juga bagus Oke lah dipakai untuk day to day activities Nah cuman kekurangannya hanya di Mikrofonnya ketika digunakan Call aja digunakan Apalagi terutama di tempat rame ya Jadi dia kurang efektif digunakan untuk di tempat rame Kayaknya udah itu aja semua yang bisa aku sampaikan soal Eagle Life ini Silahkan kalau ada pertanyaan Kalian boleh sampaikan di kolom komentar di bawah Jangan lupa like videonya Kalau misalkan bermanfaat Ada ilmu yang bisa kalian dapatkan dari video ini Subscribe buat yang belum Supaya nggak ketinggalan Review-review produk yang lain dari channel ini Thank you, Renauton